Salam petualang, aku Triksy. Hari ini aku akan masuk ke hutan untuk mendapatkan harta yang terpendam. Yuk kita mulai! Hai anak kecil, siapa kau? Mengapa kau masuk hutanku? Apa yang kau cari? Salam dan hormat sang raja hutan, aku Triksy. Kesini untuk mencari harta terpendam di hutanmu. Bolehkah aku masuk? Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi untuk masuk hutan rali goa ini. Bernyanyilah untuk menghibur semua penghuni hutan ini. Baiklah Tuan Singa, ayo teman-teman kita bernyanyi bersama. Halo Triksy dan teman-teman, sebelum memulai petualangan, mari kita memuji Tuhan. Who is the king of the jungle? Who? Who? Who is the king of the sea? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes! He is the king of me. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Who is the king of the jungle? Who? Who is the king of the sea? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes! He is the king of me. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Who? 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 Who is the king of the sea? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes! He is the king of me. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus terima kasih Kalau hari ini kami boleh kembali lagi beraktifitas Kiranya Engkau yang akan memberkati Dan menyertai seluruh kegiatan kami Dan Tuhan Yesus Engkau yang akan membukakan hati kami Agar supaya apapun yang terjadi Kami boleh memaafkan Kami boleh mengampuni segala apapun Kekurangan, kesalahan-kesalahan yang terjadi Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan seluruh aktivitas kami Kedalam tangan kasih-Mu Di dalam namamu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus Segala hormat, puji dan kemuliaan Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat melanjutkan petualanganku Triksy Semoga menemukan harta terpendam yang kamu cari Terima kasih Triksy Sekarang kamu boleh masuk Gunakanlah perahu yang ada di dalam Dan pergilah ke air terjun Terima kasih Tuhan Singa Sampai jumpa di lain waktu Tunggu, tunggu, tunggu Kamu tidak boleh lewat sini Sebelum menemukan jawaban dekat-dekiku Tebak dulu siapa tokoh kitab suci Yang ada di gambar ini Hmm Ayo teman-teman Bantuin dong siapa tokoh kitab suci itu Ya betul Terima kasih teman-teman Jawabannya adalah Yusuf Kalian memang anak-anak yang pintar Halo adik-adik Apa kabar? Sehat-sehat semua ya Pertemuan Bia kali ini Akan membahas tentang hal mengampuni Yuk kita simak dengan baik Injil hari ini Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Martius Penuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Datanglah Petrus kepada Yesus Dan berkata Tuhan Sampai berapa kalikah Aku harus mengakui saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Mainkan sampai tujuh puluh kali Tujuh kali Sebab Hal kerajaan surga itu Seumpama seorang raja Yang hendak mengadakan perhitungan Dengan hamba-hambanya Ketika yang mulai mengadakan perhitungan itu Dihadatkanlah kepada seorang yang berhutang Sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu menunasi hutangnya Raja itu memerintahkan Supaya ia dijual beserta anak istri Dan segala miliknya Untuk membayar hutangnya Maka sujudlah hamba itu Menyembah dia Katanya Sabarlah dahulu Segala hutangku akan kumulaskan Lalu tergeraklah hati raja itu Oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskan Dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika hamba itu keluar Ia bertemu dengan seorang hamba yang lain Yang berhutang seratus dinar kepadanya Ia melangkap dan mencetik kawanan itu Katanya Bayar hutangmu Maka sujudlah kawanan itu Memohon kepadanya Sabarlah dahulu Hutangmu itu akan kumulaskan Tetapi ia menolak Dan menyerahkan kawanan itu Kedalam penjara Sampai dilunaskannya Segala hutang itu Melihat itu Kawanan-kawanan yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan Sekarang yang terjadi kepada tuan mereka Maka Raja itu menurut memanggil hamba pertama tadi Dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah kuhapuskan Karena engkau memohon kepadaku Bukanku Bukanlah engkau pun harus mengasihi kawananmu Seperti aku telah mengasihi kawanan Maka Maka meralah tuannya itu Dan menyerahkannya dia kepada Al-Ghojo-Al-Ghojo Sampai ia menguraskan Seluruh hutangnya Demikan bapakmu Yang di syurga Akan berbuat terhadap kamu Apabila kamu Masa-masa tidak melampuni Saudaramu Dengan segenap hatimu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Nah setelah ini Kita akan menyaksikan drama Yang diperlahankan oleh Albert, Vino, dan Nau Hei Hei Kenapa kau merusakkan mainanku Albert Kau merusakkan mainanku Aku tidak mau jadi temanmu lagi Hei kenapa kalian berdua bertengkar Albert telah merusakkan mainannya Vino Menjatuhkan kue Vino Lalu juga Meropek kertasnya Vino Lalu Merusak mainannya Vino Apakah kamu pernah berbuat salah Vino? Ya pernah sih Bermain HP tidak pernah selesai-selesai Tidur siang selalu marah Bermain tidak pernah pulang-pulang Apakah mamamu marah? Ya marah sih Apakah mamamu memaafkan kamu? Ya memaafkan sih Ya arti kamu harus memaafkan Albert Oh iya Belum dicoret Ini angket Kesalahan kamu sudah dicoret Oh iya kasih Ayo kita bermain lagi dengan Nah adik-adik kita harus bisa mengampuni Memaafkan orang yang buat kita kesal, marah, dan kecewa Seperti Tuhan yang selalu menolong dan memaafkan kita Meskipun sikap kita yang kurang baik Yuk berdamai Karena damai itu tidak Oke kamu boleh melanjutkan perjalananmu Wah kamu mencari harta terpendam di hutan ini ya? Iya apakah kamu bisa menunjukkan jalannya padaku? Tentu saja bisa Tapi kamu harus menyelesaikan tantangan dari aku Baiklah bagaimana caranya? Hai Triksy Hai adik-adik semua Bagaimana rasanya ikut berpetualang bersama Triksy? Senang ya Ayo sekarang ikutan kuis minggu ini Yaitu mencari 10 perbedaan gambar Tadi kalian sudah berhasil menepak tokoh kitab suci? Siapa tadi? Betul Yusuf Yusuf kita kenal sebagai tokoh yang mengampuni saudara-saudaranya Meskipun ia sudah disakiti Bahkan dijual oleh saudara-saudaranya Nah perbedaan gambar kali ini juga tentang Yusuf dan saudara-saudaranya Ayo ikuti caranya ya Pertama Screenshoot gambar berikut ini Dan kedua Carilah 10 perbedaan lingkari di bagian gambar yang berbeda Ketiga Screenshoot kembali hasil jawabannya Keempat Upload di IG dengan hashtag Quistrixi01 Biaproh Kudus Tag Ad Biaproh Kudus Upload dua gambar ya Pertama Foto diri saat mengerjakan kuis Di HP atau laptop Kedua Hasil screenshot jawabannya Supaya dapat diperiksa oleh kakak pembina Kakak tunggu ya Jawaban yang benar akan dapat hadiah loh Oke Ayo buruan Kalian memang hebat Ambillah jalan ke arah jembatan Kamu akan bertemu dengan temanku Baiklah Terima kasih banyak Halo Trixie Senang bertemu denganmu Kamu baik Penuh semangat Dan tidak udah putus asa Sebelum kau mengakhiri perjalanan di hutan ini Bantu aku menebak judul lagu ini ya Kasih itu Maafkan Kasih itu Tak pernah negara Kasih bang Kesalahan orang Kasih itu Maafkan Hmm Apa ya judul lagu tadi? Wah Teman-teman Ternyata jago nyanyi ya Betul Judulnya adalah Kasih itu Memaafkan Ayo kita nyanyi bersama Kasih itu Memaafkan Kasih itu Kasih itu Tak pernah negara Kasih bang Kesalahan orang Kasih itu Memahaukan Bukan hanya Tiga kali Tiga kali Dan bukan pulang Tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Di dalam sehari Kasih itu Kasih itu Memaafkan Kasih itu Tak pernah negara Tak pernah negara Kasih itu Kesalahan orang Kasih itu Kasih itu Bapak dan putra Dan roh kudus Seperti Setiap hari Halo semuanya Halo semuanya Hari ini Kita sudah mendapatkan Salib emas Mau tahu Harta apalagi yang akan Kucari Jangan lupa Untuk mengikuti Perjalananku Minggu depan